A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman, bisa nolak gak? Bisa nolak? Udah terima aja, itu namanya takdir mub Lahir pengennya kulit kayak orang Korea Ya, gak enak juga kali Tapi ternyata lahir kulit sawo Sawo mateng apa telur mateng? Gak jelas ya Kita gak bisa protes, udah begitu aja Apapun yang dia mau, bagi saya mohon maaf Jadi itu versi ilmu akib Semua takdir itu mubrom, bagi saya Suka-suka Allah lah Takdir mu'alak itu ternyata sebenarnya mubrom juga Kenapa? Ini masih digantung, tapi kan haknya Allah Mungkinkah takdir digeser? Mungkin Ini pada sisi Allah Semua takdir itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita Sepakat Takdir itu terbitnya dari kudrat iradat Allah Maka mutlak milik dia Gak usah atur-atur Makanya di dalam hikam awal-awal Harih nafsa kamina tadbir Jangan kamu urus yang tidak perlu kamu urus Ahli akidah mencoba menteorikan itu Karena banyak orang protes Ini takdir bisa dilubah gak? Takdir itu bahasa Arab artinya Ukuran yang Allah berikan untuk kita Kita dikasih ukuran 10 Tergantung kita ngambil berapa Harusnya antum itu suksesnya 10 kali lipat Cuma ngambilnya cuma 2 Salah siapa? Gak akan keluar dari takdir Ada kesalahpahaman memahami takdir Takdir itu cuma 4 Apa aja? Waktu kita di dalam janin Takdir cuma 4, Ustaz Apa aja tuh? Apa? Ajal Cepet amat ajal Dikat itu dirizki Rizki dulu Rizki itu jodoh satu Jodoh itu rizki Bikat birizkihi Gak ada di hadis ya Wa jodohihi Gak ada Bikat birizkihi Satu Terus Wa amalihi Amal dulu Ngapain kamu nanti? Itu amal bahasa Arabnya Terus yang ketiga Apa? Wa ajalihi Baru ajal Jangan langsung ajal Cepet amat Mau ajal aja ya Baru yang keempat Syakiyun au sa'id Dia nanti ahli surga Apa neraka? Gitu Bahagia di surga Atau sengsara di Neraka Itu maksudnya Bukan bahagia di dunia Bukan itu Banyak yang salah terjemah Itu Syakiy Dia sengsara masuk Neraka Atau Sa'id Dia bahagia masuk Surga Tuh ini aja udah panjang Ani jelasin Ani mau nambah lagi pertanyaan Rizki Saya mau tanya Kalau kita waktu kecil dulu Gak punya gaji Rizki datang gak? Dianterin oleh mak kita Bener? Waktu sekolah dulu Kita dibayain orang tua kita Dianterin gak? Dianterin Dianterin rezeki itu Cuma karena setiap hari Kita melihat orang Berangkat kerja Pulang Berangkat pulang Berangkat pulang Orang mengira Rezeki dicari Sejak kapan Rezeki dicari? Allah itu bagi-bagi doang Kita gak pernah Nyari rezeki Kita cuma nunggu Dan ngambil Nunggu Ngambil Time nunggunya ini Inilah skill Skill yang dipunya Orang bisnis Skill yang dipunya Orang politisi Dia tahu Cara ngambil-ngambilnya Ya Ini kan sudah ada yang Mulai saimbara Mau jadi calon presiden Kan? Kita gak tahu Dia sesuai Langkahnya dengan Sebenernya calon Harus begitu apa tidak Kita gak tahu Seperti orang Pemisnis Dia tahu kapan Dia harus ngambil Yang main saham Dia tahu kapan Harus Mau beli Mau jual Itu skill Nah skill itu yang mahal Itu pemberian Allah Dan dilatih 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 Kita rezeki Allah kan bagi-bagi Ya Maka kalimatnya Perintahnya Bukan cari rezeki Yang kamu cari Carilah akhirat Gak ada suruhan Cari dunia Tapi jangan lupa Duniamu Cuma begitu Kalau kita kan Kita balik Dunia akhirat harus Fifty-fifty bro Inti ini udah gila Belajar agama Tapi dari dulu Sampai sekarang Hidupnya begitu-begitu aja Katanya Adil Gak begitu Cara memahami Ayat-ayat Allah Kerja Kalau ada akhirat Disitu Mungkinkah Orang-orang itu Korupsi Orang yang Mengakhiratkan kerjanya Dia jujur kerjanya Tantum ibadah Orang yang niat Ketika bekerja Dia ingin Menafkahi keluarganya Ingin bantu Orang sekitarnya Maka orang itu Dihitung ibadah Itu yang disebut Mencari akhirat Tapi jangan lupa Bagianmu di dunia Jadi kita juga harus Saving untuk diri sendiri Dan keluarga Itu maksudnya Nah dibalik Carilah dunia Jangan lupa akhirat Nah Gak tau ini Ayat baru ini Saya boleh sebut Ayat-ayat Setan Itu ayat setan Dainya Dainya Setan itu Nauzubillah Min dalik Allah bilang Cari akhirat Dia bilang Cari dunia Setan gak tuh Mohon maaf nih Kan da'i itu Dua aja Da'i ilallah Amad da'i ilallah Ghairillah Dai kepada Allah Atau da'i kepada Selain Allah Dua aja da'i Dai artinya Orang yang mengajak Orang yang mengajak Pulang kepada Allah Mengenal Allah Mengenal Allah Atau orang yang mengajak Kejar selain Allah Dua aja Jauh-jauh ke Ka'bah Minta Minta Fulus Aduh Ya Rab Jauh-jauh ke Ka'bah Minta rejeki Minta jodoh Boleh sih Gak apa Jadi yang azali itu Ilmu Allahnya Sedangkan suratan takdirnya Bukan Tahu Azali Semoga pusingnya Salah siapa Nanya Bab begitu anda Namun Namun Apa kata Allah Namun Apa kata Allah Kata Ba'ala Nafsihir Rahmah Diluh Mahfuz Tertulis Hukum takdir Orang yang Baik Dapat balasan Kebaikan Orang begini Ya begitu Itu hukum takdir Sebab Akibat Itu Luh Mahfuz Hukum Sebab Akibat Jadi adakah Hukum Sebab Akibat Di dalam Islam Ada Allah Akui Disebut Kita hari ini Sunnatullah Atau disebut Hukum Alam Allah Akui Tapi Kata Ba'ala Nafsihir Rahmah Allah Tetapkan Pada dirinya Pada zatnya Rahmah Kasih Sayang Mengalahkan Semuanya Mengalahkan Semuanya Allah Maka Allah Mengatakan Ar-Rahman Ala Ar-Syustawa Dia yang Maha Pengasih Penyayang itu Bersemayam Meratakan Memenuhi Semua Aras Dan Aras itu Meliputi Alam Semesta Tubuh ini Diliputi oleh Aras Allah Tubuh antum Semua Diliputi oleh Aras Allah Aras itu Diliputi Ar-Rahman Berarti Diri kita ini Di sisi Arasnya Allah Itu Liputan Rahman Jadi Jangan Bawa Hukum Takdir Ke Allah Namanya Keadilan Jangan Cari Keadilan Kepada Allah Jangan Cari Hukum Sebab Akibat Kepada Allah Alat Yang Tadi Kita Tidak Diterima Maka Imam Ash'ari bilang Jangan Pernah Cari Keadilan Tuhan Minta Rahmat Allah Itulah Nabi Ngomong Kamu Masuk Sorga Bukan Dengan Amal Karena Kalau Amal Keadilan Hukum Keadilan Jangan Pernah Minta Keadilan Allah Masuk Sorga Itu Karena Rahmat Dapat Hidayah Jadi Wali Allah Jadi Kekasih Allah Dapat Ilmu Itu Karena Rahmat Ciri 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 Orang Dapat Rahmat Di Kolbunya Tidak Ada Lagi Rumus Rumus Kebencian Gimana Di Kolbu Kita Sudah Begitu Belum Katanya Baca Bismillah Tiap Hari Imam Syafi'i Kenapa Mewajibkan Baca Basmalah Bagian Dari Fatihah Berberharan Orang-orang Yang Bermazhab Syafi'i Murid-muridnya Nanti Kolbunya Dipenuhi Dengan Rahman Dan Rahim Maka Saya Berdoa Semoga Kita Saya Dan Yang Hadir Semua Yang Bermazhab Syafi'i Ataupun Yang Tidak Syafi'i Yang Selalu Melazimkan Baca Bismillah Rahman Rahim Semoga Kasih Sayang Allah Tumpah Ruah Dalam Kolbu Ini Kalau Sudah Penuh Dalam Kolbu Ini Nama Allah Keluarnya Pasti Sayang 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 Bukan Benci Benci Ya Allah Yang Maha Penyayang Yang Kasih Sayang Meliputi Aras Tubuh Kami Apalah Dibandingkan Arasmu Ya Allah Ya Allah Engkau Menyebut Nabimu Dengan Rahmatan Lil'alamin Dan Engkau Menyebut Bahwa Engkau Akan Memberikan Posisi Yang Tinggi Untuk Nabimu Rahmatan Lil'alamin Cahayanya Meliputi Arasmu Maka Ya Allah Leburkan Diri Kami Masukkan Diri Kami Dalam Cahaya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Allah Maja'alna Nura Allah Maja'alna Nura Allah Maja'alna Nura Yang Jadikan Kami Leburkan Kami Dalam Cahaya Nabimu Cahaya Rahmat Kasih Sayang Sehingga Ya Allah Tidak Tersisa Lagi Dalam Diri Kami Dalam Kolbu Kami Pikiran Kami Lisan Kami Kebencian Kebencian Allah Ya Allah Sayangi Kami Yang Hadir Malam Ini Yang Mendengarkan Kajian Malam Ini Orang Orang Yang Memusuhi Kami Apalagi Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kami Ya Allah Siapapun Yang Dalam Kolbunya Ada Syahadat Tauhid Kepadamu Maka Malam Ini Ya Allah Turunkan Kasih Sayang Kepadanya Ya Allah Dengan Kasih Sayang Mujua Ya Allah Maka Undanglah Kami Masuk Surgamu Undanglah Kami Masuk Surgamu Hisaplah Kami Dengan Hisaplah Mudah Timbang Kami Dengan Timbangan Yang Tidak Payah Allah Ya Allah Jika Nanti Mungkar Nakir Menanyai Kami Tentang Engkau Bimbing Kami Untuk Menyebut Namamu Ya Allah Wahai Baginda Rasulullah Assalatu Assalamualaika Ya Sayyidi Rasulullah Wahai Baginda Rasulullah Jika Nanti Wajahmu Namamu Disebut Oleh Para Malaikan Lalu Mereka Menanyakan Kenalkah Engkau Wajah Ini Tau Kau Nama Ini Maka Doakan Kami Wahai Baginda Rasulullah Amin Bimbing Kami Talkinkan Kami Wah Allah Itu Nabi Itu Rasul Yang Kami Selawati Setiap Hari Bimbing Kami Ingatkan Kembali Kami Kembalikan Ma'rifat Kami Kepadamu Dan Kepada Nabi Sehingga Kami Masih Ingat Di Alam Kubur Bahwa Engkau Adalah Rasulullah Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Allah Masyfa'ana Allah Masyfa'ana Bishafa'atihil Auzma Amin Ya Allah Jika nanti Di Padang Mahsyar Semua orang Kepanikan Mencari Siapa yang Dapat Membantunya Semua orang Berkeringat Semua orang Panik Siapa yang Akan Membantunya Maka Saat itu Ya Allah Izinkan Baginda Nabi Mengenal Kami Izinkan Cahaya Wuduk Kami Berbekas Nanti Sehingga Beliau Mengatakan Wahai Saudara Wahai Umatku Jadikan Kami Yang Dipanggil Oleh Rasulullah Ya Allah Ya Rasulullah Ya Rab Ya Mekallib Al-Kulu Wahai Yang Membolak Balik Hati Kami Tubuh Ini Tetap Menua Tapi Ya Allah Meskipun Semuanya Berubah Jangan Ubah Hati Kami Dalam Menyembah Amin Jangan Ubah Hati Kami Dalam Mencintai Rasul Amin Ya Muqallib Al-Kulub Sabit Kulub Bana Al-Dini Kawatta Atik Waja'alna Minal Mukthirina Lidhikrik Amin Allahumma Rabbana Atina Fid Dunia Hasana Amin Wufil Akhirati Hasana Tawakina Azban Amin Warazukna Rukyatak War Rukyata Nabi Ya Allah Izinkan Kami Menatap Keindahan Wajah Di dalam Keindahan Wajah Nabi Assalamualaikum 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 Ya Baruhi Ya Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum